Bea dan Cukai Jawa Timur menggerebek pabrik pita cukai palsu di Surabaya. Selain mengamankan pemilik pabrik, petugas juga menyita 3 unit mesin cetak dan ribuan pita cukai palsu senilai 4,5 miliar rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Bea dan Cukai Jawa Timur, Jumat siang merilis hasil penggebekan pabrik cukai palsu di Surabaya. Dalam mengebebekan petugas mengamankan pemilik pabrik dan menyita 3 unit mesin cetak, serta ribuan pita cukai palsu senilai 4,5 miliar rupiah. Sebagian besar pita cukai palsu ini dimanfaatkan pabrik rokok ilegal. Kita sudah membuat kebijakan, tentu kita berharap dan menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti ini pasti akan dilakukan dan dicoba terus. Oleh para pelaku, karena memang mereka mencoba untuk menghindari kewajiban untuk bayar keuangan negara. Dilar operasi ini dengan Sandi Hari Lintar. Operasi ini terutama fokus di Jawa untuk yang berpusen, kemudian di daerah transip, di beberapa pelabuhan seperti Perak, kemudian Merah, juga ada beberapa pelabuhan di Jawa Tengah. Dan juga operasi ini juga digelar di daerah pasaran, yaitu di Sulawesi, Alimantan, dan Sumatera. Selama periode 1 Januari hingga 25 Oktober 2016, Bia Cukai sudah menindak 1.200 lebih kasus pita cukai palsu, dengan total nilai sebesar 160 miliar rupiah lebih. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NER.